Shalom, saudara yang terkasih berjumpa lagi dalam Renungan dan Doa Malam Gika Cicuklu. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Matthew 7 ayat 18 yang demikian. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, ada penggalan syair sebuah lagu berbahasa Jawa yang kini penciptanya sudah meninggal dunia. Syair tersebut berbunyi, tak tandur pari, jebul tukule, malah suket teki. Artinya, aku menanam padi namun yang tumbuh adalah lumput liar. Pesan lagu ini mengatakan bahwa kebaikan yang ditanam ternyata menghasilkan sesuatu yang buruk, tidak enak, dan tidak menyenangkan. Ibarat menanam pohon atau buah mangga, tidak mungkin buahnya pisang atau pepaya. Apa yang kita tanam hasilnya sesuai dengan buahnya. Kita ini adalah tunas-tunas Kristus yang akan menjadi pohon. Buah apa yang kita hasilkan tergantung bagaimana kita menjalani baik dalam perkataan atau perbuatan. Kualitas kita akan terlihat dari apa yang kita perbuat dan hasilkan, sebab hidup itu harus berbuah. Melalui Matius 7-18 dengan tegas Tuhan Yesus berkata, Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Kita adalah anak-anak Allah yang berasal dari tunas pohon yang bagus. Namun, tunas yang dalam pertumbuhannya tidak terpelihara juga tidak akan menghasilkan buah yang baik. Tunas itu perlu dipelihara, disiram, dipupuk jika perlu, dan dijauhkan dari rumput-rumput yang liar. Jika kita adalah tunas yang baik dan kita memelihara kehidupan iman kita dengan baik, maka tentulah buah yang baik yang akan kita hasilkan. Sedara yang terkasih, jika Tuhan mengizinkan kita ini menjadi pohon-pohon hidup dimanapun Tuhan menanam kita, maka mari kita menjadi pohon yang baik, yang terpelihara dan menjauhkan diri dari segala hama yang dapat merusak kita. Mari kita memelihara kehidupan rohani kita, agar kita dapat menghasilkan buah yang baik, sehingga banyak orang juga akan merasakan Kristus hidup di dalam diri kita, karena Kristuslah sumber kehidupan dan mata air hidup. Sedara yang terkasih, mari bersama-sama kita berdoa, dan di akhir doa ini Bapak Ibu Saudara dapat melanjutkan dengan doa-doa pribadi. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapak kami yang Maha Kasih, saat ini kami datang kepadamu mengucapkan segala syukur untuk berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Kami memohon kiranya Engkau terus melapukan kami, agar kami dapat terus bertumbuh di dalam kehidupan spiritual kami. Ya Tuhan, kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan dalam proses pemulihan tubuh. Berkati segala perawatan yang dilakukan, obat-obatan maupun makanan dan minuman. Demikian juga kami berdoa bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan gereja yang mulai dilaksanakan secara on-site. Kiranya Engkau berkati dan kami semua juga tetap dapat mempertahankan disiplin pada protokol kesehatan dengan penuh kewaspadaan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, warga jemaat yang saat ini sedang mengharapkan momongan dalam keluarga kecil mereka. Atau sedang mencari pekerjaan dan juga saudara-saudara kami yang terpisah jauh dari keluarga oleh karena studi ataupun oleh karena pekerjaan. Berkatilah mereka ya Tuhan. Ya Bapak, inilah seru dan doa kami. Kiranya Engkau juga menyertai kami Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam hari ini. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.